Pemirsa sebuah rumah milik Iwayan Budiane, 63 tahun di Jalan Raya Gelulung, Banjar Gelulung, Desa Sukawati, Gianyar, terbakar Minggu 6 Agustus 2023 sekitar pukul 21 lebih 07 Wita. Api dapat dipadamkan sekitar 1,5 jam oleh personel Damkar Kabupaten Gianyar dengan mengerahkan 4 armada. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, tetapi pemilik rumah mengalami kerugian material sekitar 250 juta rupiah. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Gianyar, Imadiwate, Senin 7 Agustus mengatakan informasi kebakaran pertama kali diterima dari saksi Wayan Sukadana 45 tahun yang melihat kejadian kebakaran tersebut. Saksi kemudian menghubungi unit Damkar Gianyar sekitar pukul 21.08 Wita. Berdasarkan laporan tersebut, unit Damkar selanjutnya menerjunkan 4 armada dengan 20 personel pukul 21 Wita menuju lokasi kebakaran. Tiba di lokasi, petugas Damkar melihat rumah Bali Delod berukuran sekitar 5 meter x 15 meter tersebut dalam kondisi terbakar. Petugas Damkar berupaya memadamkan api sehingga tidak merembet kebangunan lain mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun pemilik rumah yang berprofesi sebagai pedagang mengalami kerugian sekitar 250 juta. Seluruh barang yang ada di dalam bangunan tersebut ludas terbakar. Api dapat dipadamkan setelah petugas Damkar melakukan penanganan sekitar 1,5 jam. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara penyebab kebakaran karena api dupa. Wirnaya Balipos melaporkan.